Kembali di Ainews Prime, pemirsa harga beras di pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur merangkak naik dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp16.000 untuk beras medium dan premium. Harga ini tergolong tinggi dibandingkan harga acara tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu di kisaran Rp10.000 hingga Rp13.000. Sejumlah harga komunitas beras merangkak naik di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur. Harga beras medium kini mencapai Rp15.000 per kilogram, sementara beras premium di harga Rp16.000 per kilogram. Walaupun begitu, pedagang mengungkapkan harga beras ini sudah menurut dibandingkan harga sebelum pemilu. Harga beras yang merangkak diduga akibat belum memasuki masa panan raya yang diperkirakan terjadi pada bulan April hingga Mei 2024. Di samping itu, permintaan masyarakat terus melonjak naik. Ya harapannya sih pengen turun lagi harganya gitu kayak semula. Ya bisa, biar bisa seliter, saya kan jual literan gitu ya. Biar bisa seliter Rp10.000 lah untuk. Kasian soalnya di sana warga pada ngeluh gitu, harga mahal. Sekarang harganya turunan dikit. Turunan dikit itu cuma tergolong tinggi ya dibanding harga yang normal. Ya, turunin berasnya harga normal, biasa gitu. Biar supaya masyarakat pada nggak gelisah gitu beras naik. Dalam mengantisipasi harga beras yang belum stabil, pemerintah mengeluarkan pasokan beras bolok bersubsidi untuk dikonsumsi masyarakat. Namun menurut masyarakat, kebijakan ini belum berpengaruh secara signifikan. Dari Jakarta, di Lami Oliya, Ahmad Putera, AINIS melaporkan. Kembali di AINIS Prime Pemirsa dan kami akan kembali melanjutkan dialog terkait kenaikan harga beras. Dan saya lanjutkan kembali ke Pak Arief. Pak Arief ini tadi juga Pak Abustanul mengatakan India sudah menutup opsi untuk ekspor beras. Bagaimana dengan upaya saat ini untuk memastikan ketersediaan beras ini? Apakah kita juga membuka opsi impor dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam mungkin? Jadi beberapa negara tidak hanya Thailand dan Vietnam, termasuk Pakistan, Vietnam. Itu beberapa negara memang sudah masuk. Berapa angkanya Pak Arief untuk jumlah yang diimpor? Tahun lalu 3 juta ton, tahun ini kita harus 1 juta ton sampai dengan Maret. Kemudian minggu depan kemungkinan akan ada kita top up lagi. Kita sebenarnya melakukan importasi yang sangat terukur, sehingga NTPP di petani juga kita jaga. Oke, impor dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Apakah stok ini sudah diperkirakan akan mencukupi sampai Idul Fitri nanti mungkin Pak Arief? Insya Allah cukup. Jadi kita sudah mitigasi. Tentunya juga berharap di bulan Maret ini panen bisa sampai 3,5 juta ton. Kalau kita lihat harga di beberapa tempat yang sedang panen, gabah itu sudah turun. Dari Rp8.600 kemudian Rp8.000, saat ini ada yang Rp7.600. Kalau yang kualitasnya kurang baik sudah di Rp7.100. Oke baik, impor dari luar sudah mulai masuk. Dari ini diprediksi juga akan mencukupi hingga Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan kondisi untuk panen beras saat ini? Apakah masih terkendala cuaca juga? Karena mengingat saat ini masih banyak bencana banjir seperti itu Pak Arief. Kalau kita lihat malah dengan adanya hujan, karena sawah kita lebih banyak pada hujan, sebenarnya sangat menguntungkan buat kita. Tetapi jangan berlebihan seperti banjir gitu ya. Maksudnya hujan frekuensinya memang bisa untuk tanam. Yang kita khawatir malah dalam 2 bulan ke depan kalau hujannya selesai, berarti waktu tanamnya lebih pendek. Ini jalan tersendiri nanti buat di akhir tahun. Oke baik, mungkin kita kembali ke Pak Mancuri. Ini kalau dari Anda sebagai ikatan pedagang sendiri, apa harapannya mungkin dan tuntutan untuk pemerintah agar masalah ini bisa tepat-tepat terselesaikan? Ya, untuk jangka pendek memang mau tidak mau kita harus segera pemerintah bersama-sama dengan semua pihak menggelontorkan beras di pasar dan di retail. Dan upayakan untuk tidak dibatasi di retail sehingga tidak ada secara psikologi, oh dibatasi berarti berasnya tidak banyak gitu. Sudah dibiarkan saja, digelontorkan sebanyak mungkin sesuai instruksi Presiden, dibanjiri. Apalagi kita memasuki Ramadan sebentar lagi. Kalau itu bisa dilakukan, kami punya keyakinan bahwa paling tidak tidak terdorong naik. Stuck di angka itu. Karena kita akan memasuki bulan Ramadan dan permintaan cukup tinggi. Nah di jangka yang panjang, kami mendorong kepada pemerintah memperluas wilayah produksi. Termasuk kami meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden untuk memperbanyak subsidi pupuk. Karena ini salah satu faktor sebenarnya menurut kami yang membuat harga beras secara pelan-pelan naik di tahun lalu adalah berkurangnya subsidi pupuk secara terus-menerus. Ini yang harus dijaga agar petani kita juga mendapatkan subsidi dan mereka bisa tanam sebaik mungkin. Oke, memperluas wilayah produksi dan juga untuk harga pupuk ini harus menjadi perhatian pemerintah. Baik, kita terakhir ke Pak Bustadul. Pak Bustadul dari Anda sendiri tadi Pak Arief sudah menyebutkan beberapa langkah untuk terkait dengan kestabilan harga dan juga ketersediaan beras. Begitu ada impor dari negara-negara lumbung padi lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan Pakistan. Anda menilai langkah ini sudah cukup atau mungkin Anda punya masukan lain? Baik, jangka pendek oke Mbak Nadia ya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Kabadan. Saya mendengar, perlu konfirmasi nih atau Pak Kabadan. Kabarnya kita sudah deal juga dengan India. Tapi belum, konfirmasinya belum jelas. Kalau memang iya, itu berita baik juga. Mudah-mudahan bisa segera datang ya. 500 ribu sudah datang, 500 ribu tambahan lagi. Nanti Maret itu, saya lihat prediksinya Maret sudah positif neraca bulanannya Mbak Nadia. Karena sudah positif, mungkin bisa datar harganya. Nah, April sudah sangat tinggi logikanya, karena itu Pak Panen Raya kemungkinan bisa turun. Dan terlihat dari harga gabah sebetulnya yang sudah mulai stabil. Nah, tadi Anda tanya, kira-kira langkah apa lagi? Kalau menurut saya, antisipasi perubahan iklim ini tetap perlu dilakukan. Apa maknanya? Harietas yang memang tahan genangan dan tahan kekeringan itu perlu dibagikan kepada petani. Jadi benih unggul, kita punya 4-4-2, 4-4-3, 4-4-4 yang baru juga sebetulnya sudah ready, bahkan bisa tahan warang. Nah, itu tolong dikawal, sampaikan kepada petani. Sehingga petani juga memiliki alternatif. Kalau yang kemarin gagal, benar-benar gagal itu. Itu kasih harga. Nah, tadi mengenai pupuk, perintah Presiden itu tempoh hari agar tepat sasaran. Subsidinya tepat sasaran. Kemudian ada target lain untuk memasukkan Pak Abdullah Mansuri tentang pupuk organik. Mengapa nih pupuk organik penting, Pak Nadia? Karena secara umum, lahan kita itu kandungan bahan organiknya telah berkurang. Bahkan kalau mau tahu angkanya, 70% dari tanah kita itu hanya memiliki bahan organik lebih rendah dari 2%. Artinya apa? Itu potensi peningkatan produktifitasnya berkurang. Dan itu yang harus dicoba ditembali dengan pupuk organik. Baik, Pak Bustanul artinya subsidi pupuk harus tepat sasaran. Nah, juga tadi yang paling penting adalah antisipasi dari pemerintah terkait dengan kondisi cuaca agar jangan sampai ada tertunda untuk panennya lagi. Baik, mohon maaf sekali waktu kita malam ini sudah habis. Bapak-bapak, terima kasih Pak Bustanul, Pak Mancuri, dan juga Pak Arief telah bergabung dalam dialog di AINES Prime. Salam sehat, selamat malam. Dan pemirsa kami masih akan kembali usai jadah berikut. Tetaplah di AINES Prime. Terima kasih.